Hari pertama dibuka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, masih banyak para orang tua yang mendatangi langsung ke sekolah mendaftarkan sekolah putra-putrinya secara manual. Padahal seluruh sekolah sudah menerapkan pendaftaran secara daring. Salah satunya seperti yang terlihat di SD Negeri 1 Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampu. Para orang tua calon murid SD ini mengaku kesulitan mengakses pendaftaran secara online meski sudah dilakukan secara berulang kali. Karena tak ingin terlambat di proses pendaftaran, mereka pun mendatangi langsung sekolah yang dituju dengan membawa perlengkapan berkas dokumen pendaftaran sekolah. Bilpon mulia itu langsung isi, ditanya sama guru. Untuk syarat-syarat sendiri apa aja? KTP, KK, sama akte. Kondisi ini sudah disiapkan oleh pihak sekolah, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Ruang penerimaan juga menerapkan sistem jarak fisik dengan hanya membatasi 10 calon wali murid untuk setiap sesi. Menurut pihak sekolah, hal tersebut sesuai instruksi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Tahun ajaran baru ini juga membatasi hanya menerima maksimal 28 siswa dalam satu kelas. Pendaftaran sekolah siswa baru tingkat SD dan SMP ini dibuka selama 4 hari, yang dimulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 18 Juni atau berakhir hari Kamis besok lusa. Sementara itu, dengan adanya instruksi wali kota Bandar Lampung terkait perpanjangan masa belajar di rumah hingga bulan Agustus mendatang, pihak sekolah akan tetap melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.